Intro Ada pertanyaan yang sudah masuk juga dari Taiwan Bu ya, dari Hongkong maksud kami Assalamualaikum warahmatullahi Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hamba Allah yang ada di Hongkong Bu ya Mau tanya tentang sholat taraweh Bagi kami yang di luar negeri Bagaimana hukumnya sholat taraweh sendiri Apakah diperbolehkan atau tidak Bu ya Sholat taraweh sendiri diperkenankan Tetap disunahkan bahkan kami himbo Jangan sampai ada di antara kita Gara-gara ketinggalan berjamaah di masjid Lalu tidak taraweh Bahkan juga kami himbo Bagi siapapun yang bekerja malam Mungkin pulang dengan kendaraan yang nyaman Lakukan sholat isya di tempat Baru anda di atas kendaraan Anda melakukan sholat taraweh di atas mobil Kalau di Hongkong sana Doti tai di Hongkong Di atas kereta Di atas tren apa itu Kereta api Itu mudah sekali melakukan sholat Jadi sholat taraweh Kalau di atas kendaraan Keblat kita adalah Di mana arah kendaraan Cukup begini Kita duduk Sesuai dengan arah kendaraan Takbiratul Ikhram Baca biasa Rukuk Sujud Sujudnya merunduk Lebih dalam lagi Itu pahalanya besar sekali Dan hendaknya kebiasaan Seperti itu adalah Tetap bisa kita hadirkan Jadi menjadi kebiasaan budaya yang baik Bagi ini Nabi SAW Pernah melakukan sholat di atas kendaraannya Jadi bagi anda yang tidak sempat berjamaah traweh Anda bisa melakukan sendiri Baik di atas mobil anda Atau nunggu sampai di rumah Cuma kalau nunggu sampai di rumah Itu nanti yang manggil-manggil bantalnya Biasanya Ayu tidur Ayu tidur Maka mumpung anda di atas kendaraan Biar menghindar daripada penat, capek Sambil nunggu pulang Sholat Allahu Akbar Itu bisa Apalagi di saat jalan macet dan seterusnya Anda bisa sholat di atas kendaraan Tapi dengan syarat yang lainnya Mengambil air buduh Menutup aurat dan seterusnya Hanya keblatnya saja Karena sholat sunnah Keblat yang adalah Di mana arah kendaraan kita berjalan Maka itulah keblat kita Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!